Shalom Sidang Jemaat TNI KS Tuhan, selamat hari minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah GSJA Jem Yun Long. Hari ini saya mau memberikan firman Tuhan spesial yang sebenarnya sudah sering kita dengar, tapi untuk mengingatkan kita kembali dan terutama setelah satu tahun ya, semenjak border atau perbatasan sudah dibuka antara Hong Kong dan Makau, satu tahun juga saya sudah sering ketemu dengan Sidang Jemaat di GSJA Jem Yun Long. Jadi ayat ini saya percaya adalah ayat yang walaupun sudah sering didengar, tapi spesial untuk mendorong saya dan saudara kembali, untuk saya kira sudah waktunya Jem Yun Long untuk bisa dapat lebih banyak teman-teman untuk beribadah bersama-sama di sana. Dan firman ini saya ambil dari Matthew 28 ayat 19 sampai 20. Saya beri judul hari ini Penjala Manusia. Mari kita diingatkan kembali untuk menjadi penjala manusia dan membawa lebih banyak jiwa lagi kepada Tuhan dan biar boleh bersama-sama dengan Jem Yun Long untuk beribadah bersuka cita di dalam persekutuan bersama. Mari saudara kita buka Matthew 28 ayat 19 sampai dengan 20. Seperti biasa yang bisa baca bersama-sama sambil berdiri, mari kita lakukan. Kalau tidak silahkan dengarkan atau baca sembari duduk pun tidak masalah. Dari Matthew 28 ayat 19 sampai 20, yang sudah siap, mari kita baca bersama. Dua, tiga. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur firmanmu mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah penjala manusia, dan kami memiliki panggilan untuk menjangkau lebih banyak jiwa Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Dan secara khusus sebagai Jemers Yun Long, tolong kami Tuhan untuk bukan saja mengingatkan, tetapi mendorong kami dan menguatkan kami. Agar lewat firman hari ini kami boleh tergerak, dan kami boleh berani bergerak, bahkan kami boleh diberi kuasa untuk bergerak Tuhan, dan menjangkau jiwa-jiwa, dan membawa jiwa-jiwa kepada engkau, dan boleh bersekutu bersama kami di dalam ibadah Minggu GSJ Jem Yun Long. Untuk itu berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, mari kita semua katakan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin memberikan tiga poin saja yang simple, sederhana, tetapi powerful, atau kuat sekali menguatkan saya dan saudara, mendorong saya dan saudara, untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Jadi tahun ini mari kita lebih lagi lakukan tiga hal yang saya akan sharing kepada saudara. Yang pertama adalah, ajak orang lain ke gereja. Ya saudara, ini sudah expert atau sudah ahli ya, membawa orang lain ke gereja. Ya saya sudah lihat dari mulai kami, memulai pelayanan di Yun Long, sampai kepada zaman Covid bahkan ya, puji Tuhan lewat Covid bahkan, kita bisa melihat si Smiri yang bergabung dengan sidang jemaat PJM Yun Long ya. Sesuatu yang mungkin kalau menurut akal manusia, tidak mungkin ya. Lawang gembalanya belum bisa datang ke sana, tetapi karena kuasa kasih karunia Kristus Yesus, maka kita melihat ada sis Miriam bersama-sama dengan kita ya, yang dijangkau pada saat lagi Covid seorang-seorang. Nah kalau Covid saja kita mampu menjangkau seseorang untuk bergabung, apalagi sesudah Covid. Kita sekarang sudah satu tahun setelah border dibuka dan saya mendorong sedang jemaat di Yun Long untuk kembali mengajak orang-orang lain untuk bergabung ke gereja. Karena ini akan menolong saya dan saudara juga supaya kita lebih refresh, katakan kanan-kiri refresh ya. Jadi nggak cuma dia-dia doang, saudara-saudara ya. Apalagi saudara-saudara, sekarang saya juga sudah lebih bisa sering bertemu muka dengan saudara-saudara. Jadi nanti juga tentunya kita bisa atur waktu seperti terakhir. Saya katakan mungkin saya bisa datang pagian dan kita bertemu lebih pagi ya. Karena kalau memang dari jam ibadah sampai selesai itu, sudah biasanya nggak ada waktu toh. Tapi sebelum jam ibadah, kita masih bisa bertemu di pagi hari. Nah itu kita bisa atur ya. Jadi sudah waktunya saya kira di tahun 2024 ini kita bisa mengajak lebih banyak jiwa lagi. Dan boleh saya bilang kita juga cukup bersyukur karena sampai hari ini kita boleh terus bersama-sama saudara-saudara ya. Dan terus setia melayani Tuhan. Maka mari saudara kita izinkan Tuhan untuk bekerja lebih dahsyat lagi di tengah-tengah kita jam Yun Long. Yang dengan kita mau digerakkan untuk membawa jiwa lebih banyak lagi ke tengah-tengah persekutuan kita ya. Mari kita ajak saudara-saudara orang-orang lain. Ya baik itu mungkin teman kita. Atau bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun ya. Yang mungkin kita ketemu di taman lah. Atau ketemu di restoran dan lain sebagainya. Mari kita ajak sebisa mungkin ya. Ini yang pertama ya. Hal pertama yang ingin saya ajak saudara lakuan adalah mengajak teman-teman. Mengajak orang lain. Mengajak orang-orang di sekitar kita untuk bergabung di dalam gereja kita. Tapi seringkali memang biasanya orang antara tidak tertarik ya ke gereja. Atau mungkin lebih tertarik ke gereja lain tidak masalah ya. Yang penting itu gereja bukan gereja setan. Tapi gereja Tuhan seorang-seorang ya. Tidak masalah ya. Karena tetap fokus kita adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus. Bukan murid Jem ya. Tapi yang saya bilang tadi yang pertama ini akan membantu saya dan saudara. Karena kita akan merasa refresh kalau ada teman-teman baru di tengah-tengah kita ya. Tapi kalaupun tidak bisa tidak masalah ya. Karena kita bukan terpanggil untuk memenuhi gereja. Tapi kita terpanggil untuk memenuhi surga seorang-seorang ya. Jadi yang poin pertama ini hanya untuk menolong saya dan saudara untuk semakin giat lagi. Ya bekerja di ladangnya Tuhan ya. Kalau seandainya mereka tidak tertarik datang maka kita masuk ke dalam poin yang kedua. Katakan kanan jiri poin kedua. Itu apa? Ajarkan orang lain tentang Yesus. Jadi firman Tuhan di Matis 28 ayat 19-20 dikatakan ya. Setelah pergi jadikan semua masa murid. Baptiskan mereka. Artinya kalau dibaptiskan itu kan berarti bergabung dengan gereja ya. Nah setelah itu dikatakan di ayat yang ke-20. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya ajarkan tentang pribadi Tuhan. Jadi kalaupun mereka tidak mau masuk dulu ke gereja untuk belajar tentang pribadi Tuhan tidak masalah. Saudara maka yang perlu mengajarkan pribadi Tuhan kepada mereka. Jadi kalau mereka tidak mau ke gereja tidak masalah. Gereja yang ke mereka. Nah jadi saudara yang terus ya kalau sudah berkenalan dengan orang atau ada teman yang saudara rasakan ini kayaknya bisa kita jangkau gitu ya. Pada saat saudara ajak ke gereja tapi mereka tidak mau. Tidak masalah. Saudara terus jangkau mereka dengan poin yang kedua. Yaitu saudara terus ajarkan tentang Yesus. Saudara terus ceritakan tentang Yesus. Saudara terus ceritakan tentang kesaksian saudara mengenai apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan saudara. Saya percaya ya firman yang sudah ditabur tersebut tidak akan sia-sia yang percaya katakan amin ya. Mungkin nanti sekarang dia gak mau ke gereja nanti mungkin setelah beberapa waktu saudara layani. Saudara ajarkan tentang Yesus. Akhirnya mereka juga mau ke gereja. Karena kalau mau cari Yesus persekutuan di dalam Yesus ya di gereja bukan di tempat ibadah lain saudara-saudara. Dan bagaimana kalau pastur akhirnya mereka pergi ke gereja lain. Nah masalah. Yang penting saudara sudah lakukan ini ajarkan orang lain tentang Yesus. Kan saudara sudah lakukan yang pertama ajak orang ke gereja saudara. Tapi kalau gak mau gak masalah. Yang penting saudara ajarkan tentang Yesus ya. Nah saudara-saudara yang ketiga yang saya ingin ingatkan juga yang saudara bisa lakukan tahun ini. Lebih lagi adalah apa? Supaya orang dapat mengenal Yesus. Lalu kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian harapannya bergabung bersama-sama dengan sidang jemaat jemilung juga. Tapi kalau pun tidak yang penting menerima Yesus tadi saya katakan ya. Menjadi bagian dari tubuh Kristus. Yang ketiga doakan orang lain dalam nama Yesus. Jadi kalau orang misalnya diajak gereja gak mau. Lalu diajarkan tentang Tuhan Yesus juga gak mau. Nah masalah saudara-saudara. Saudara perbanyak doakan orang lain dalam Yesus. Dan dalam doa ini ada dua hal penting yang saya ingatkan. Yang pertama adalah doakan artinya saudara tarolah kata si A. Saudara mencoba jangkau ajak si A ke gereja dia tidak mau. Lalu saudara ajarkan tentang Yesus kepada si A dia tidak mau. Tetapi ada waktu kesempatan saudara bisa terus bersahabat atau menjalin hubungan dengan si A. Maka lakukan hal tersebut. Dan di saat saudara sudah lakukan hal tersebut. Menjalin hubungan, menjaga hubungan dengan si A. Maka saudara bisa lakukan dua hal yang tadi saya katakan. Yang pertama adalah doakan si A terus. Artinya saudara terus minta kepada Tuhan supaya Tuhan bukakan jalan, bukakan hati si A. Supaya dia bisa terbuka terhadap Injil Tuhan. Bisa terbuka terhadap saudara menjangkau dia ya. Nah yang kedua ya selain mendoakan dia dari jauh atau tanpa dia mengetahui. Yang kedua kalau ada kesempatan saudara mendoakan secara langsung maka doakan ya. Dan ini saya tidak berbicara tentang doakan supaya dia terima Tuhan Yesus ya. Kita harus belajar mengerti situasinya, kondisinya gimana. Kalau dia tidak terlalu terbuka mungkin doakan di hal lain. Apa misalnya? Misalnya dipas lagi sakit atau dia ada pergumulan. Saudara tumpangkan tangan saudara dan katakan kami berdoa. Dan jangan lupa saya katakan disini doakan orang lain di dalam nama Yesus. Jadi saudara doakan di dalam nama Yesus. Firman Tuhan katakan ya doa orang benar besar kuasanya. Jadi saudara kita percaya bahwa pada saat kita berdoa mendoakan sakit kak atau pergumulan kak. Atau apapun itu yang dihadapi orang tersebut dihadapi si A. Maka pada akhirnya Tuhan jawab doa yang saudara doakan di dalam nama Yesus kepada si A tersebut. Dan si A mengetahui saat dia disembuhkan. Saat situasinya dipulihkan. Dia akan ingat bahwa ini karena saudara mendoakan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan harapan dan tentunya berhubungan dengan doa yang saudara tadi terus lakukan untuk si A tersebut. Untuk dia terbuka. Maka kita berdoa supaya dia melek atau celik matanya. Dan melihat bahwa oh pada saat saya didoakan di dalam nama Yesus. Maka kesebuan terjadi. Maka pergumulan saya boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan ini akhirnya yang akan membawa orang tersebut kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan pada akhirnya kita berdoa orang tersebut. Si A tersebut mau menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau mau kembali kepada Yesus dan mau bergabung ke dalam gereja. Apakah itu gereja kita atau gereja orang lain tidak masalah yang penting saudara sudah lakukan ini. Dan tentunya kalau kita sudah lakukan bagi kita. Mari kita percaya Tuhan yang akan tambah-tambahkan jiwa di tengah-tengah kita. Dan itu akan sekali lagi merefresh saudara-saudara. Satu tahun semenjak border dibuka. Kita sudah mulai berjalan puji Tuhan. Kita terus strong bersama-sama terus kuat. Maka ini tahun kedua setelah border dibuka. Sudah waktunya saudara kita boleh ditambah-tambahkan jiwa. Sebagaimana janji Tuhan. Saudara untuk itu mari saya ingin mengingatkan terlebih lagi dengan poin yang terakhir. Doakan orang lain ya. Doakan sebab ada mujizat di dalam doa orang-orang benar. Saudara ingat kisah para rasul doa 41-43. Saudara boleh baca sendiri ya. Di kisah para rasul doa 41-43. Dimana disini pada hari tersebut ya. Ini setelah rohul kudus dicurahkan ya. Maka firman Tuhan mencatat bahwa murid-murid Yesus semua berbicara. Berbahasa roh ya. Dan banyak mujizat terjadi. Maka saat itu juga jiwa-jiwa ditambahkan saudara-saudara. Bahkan menjadi kira-kira 3000 jiwa. Saudara pada saat kita berdoa. Saat kita berkotbah. Ya mungkin tidak di gereja. Ya saat saudara sharing tentang Tuhan Yesus itu berkotbah saudara-saudara ya. Kita berdoa. Kita berkotbah. Mujizat terjadi. Dan ini janjinya di dalam N43 digatakan. Ketakutan mereka semua karena rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat. Ini janji yang firman Tuhan katakan. Orang percaya akan disertai dengan tanda-tanda aja. Saat kita berdoa. Doa itu akan berkuasa saudara-saudara. Dan saat ini terjadi. Maka jiwa-jiwa dengan sendirinya akan ditambahkan. Jadi mari saudara. Tahun ini sekali lagi saya ingin menutup kotbah saya. Yang mungkin singkat. Tapi saya percaya sangat strong. Kepada saya dan saudara berbicara tahun ini kita ajak orang lain ke gereja lebih banyak lagi. Ajarkan orang lain lebih banyak lagi tentang Yesus. Dan mari kita doakan orang lain di dalam nama Yesus. Maka saya percaya Tuhan yang akan menambah-nambahkan sidang jemaat yang ada di tengah-tengah kita. Saya harap ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara-saudara. Ya bukan saja untuk minggu ini. Tetapi juga untuk sepanjang tahun ini. Bahkan sepanjang kehidupan saya dan saudara-saudara. Shalom, puji Tuhan, selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati.